Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat ini saya mau berbagi pengalaman kutu air dengan memanfaatkan limba kotoran puyuh dan media bug seperti ini tidak ada lahan ya kan ya dia manfaat yang ada sebelum bidayah ikan jupang pelajari dulu makanannya daripada kedeteran soalnya udah mau musim hujan agak susah nyari-nyapakan ini lumayan dan lumayan berkembang ini lima sekitar satu minggu lima hari ya kemarin sedikit semangin coba apa ya ya seginilah aku kira-kira staternya seginilah tapi gak berkembang banyak Alhamdulillah lumayan bisa dari memanfaatkan dengan limbah kotoran burung pulih ini juga lumayan baru berapa hari udah bertumbang sedikit ini masih baru ini ada yang paling lama jadi begini saya bikin dari kotoran burung puyuh yang saya jadikan air hijau green water masih makanannya sih ya sama pakai green water itu sebenarnya banyak cara langsung dimasukin juga bisa dijadikan green water juga bisa kohe puyuh itu jadi enak gampang simple ngulincah-lincah gemuk-gemuk cepet fleksibel paling gampang kurasa ini pakai kotoran burung pulih ini cuman ya agak bau sih kalau di dalam ruangannya nggak bisa di luar cuman baunya cuma satu hari aja besoknya udah udah enggak 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 jadi gini diindapin dulu airnya satu malam dikasih uturan burung puyuh langsung bisa enggak dikasih juga enggak apa-apa dikasih langsung pakai green waternya juga bisa öl ATP pAPPEr Franco dengan media panas Hai simpel gitu aja nanti saya coba bikin caranya bikin Nah Ini udah saya siapin pakai makannya sih segini aja cukup untuk Hai satu hari lagi segitu simpel ya tidak terlalu ribet cuma hasilnya lumayan ya tinggal kita lihat butuhnya berapa saja kalau butuhnya banyak ya kita kalikan berapa bug kalau bisa terpal kolam yang luas juga lebih bagus lagi lebih banyak produksinya ya itu saja lumayan sih ya ini kawat nyamuknya saya bikin supaya tidak ditelurin nyamuk kalau malam soalnya disini lumayan ini jauhnya penampakan muncul ya kena panas yang muncul yang lainnya masih belum ini udah lumayan kalau satu bug bisa buat makan satu lubuhan dua hari kan lumayan kan tinggal kalikan saja ada beberapa butuhnya kalau ikannya gak banyak sih tapi kalau ikannya banyak ya bagus lagi disini kayak terpal atau kolam-kolam gitu soalnya ini musimnya udah mau hujan kadang hujan siang oke cukup sekian mungkin untuk kali ini setelah ini saya bikin bikinkan ini caranya green water dari koe puyuh cukup sekian terima kasih akhirnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih